Tak mau kalah dari Kaisang, Raffi Ahmad juga akuisisi klub Liga 2 Cilegon United. Artus Raffi Ahmad dikabarkan telah resmi mengakuisisi salah satu klub dari Liga 2, yakni Cilegon United. Bukti Raffi Ahmad akhirnya benar-benar membeli klub asal Banten itu, bisa dilihat dari postingan terbaru dari akun Instagram selebriti Papanatas Indonesia tersebut. Dalam postingan terbaru Raffi itu, suami Nagita Slavina terlihat bersama perwakilan Cilegon United dan dua orang yang bakal bekerja sama dengan dirinya untuk pembangun klub yang bermarkas di Stadion Krakatau Steel tersebut. Dua orang yang akan bekerja sama dengan Raffi dalam hal mengakuisisi Cilegon United adalah Rudy Salim dan Donny Oskaria. Rudy Salim diketahui adalah pengusaha muda yang bergerak di bisnis mobil mewah, sementara Donny Oskaria adalah petinggi Garuda Indonesia. Jadi, bersama Rudy Salim dan Donny Oskaria, Raffi Ahmad bakal mengambil alih Cilegon United yang kini masih bermain di kompetisi Liga 2. Sampai saat ini belum diketahui seberapa persen saham Cilegon United yang dibeli Raffi Ahmad dan kawan-kawannya tersebut. Mohon doanya, bismillah. Ungkap Raffi Ahmad dalam postingan foto yang diupload artis tersebut minggu 28 Maret. Tentunya menarik. Keberakan apa yang dapat diberikan Raffi untuk Cilegon United? Tentunya kerakan yang dilakukan Raffi dalam mengakuisisi klub Liga 2 mengingatkan kita akan apa yang telah dilakukan Keesang Pangharap beberapa waktu lalu. Putra Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo itu tepatnya mengakuisisi klub Liga 2 Persisolo. Keesang sendiri dipastikan memiliki 40 persen saham Persisolo. Sementara itu, seperti Raffi yang tak sendirian dalam mengakuisisi klub Cilegon United, Keesang juga ditemani oleh Menteri BUMN, Eric Tohir, dalam membeli saham Persisolo. Jadi, Eric Tohir diketahui memiliki saham sebesar 20 persen di Persisolo. Kemudian, 30 persen saham tersisa di Persisolo dipastikan menjadi milik Direktur PT Plavia Makmur Abadi, Kevin Nugroho. Sebanyak 10 persen saham tersisa masih dimiliki para pendiri PT PSS dan 26 tim internal. Menarik pastinya, banyak orang-orang yang mencoba membeli klub dari Liga 2. Hal itu jelas membuat peta persaingan sepak bola tanah air semakin menarik untuk dinantikan.